Pemirsa Kelompok Kerja Guru atau KKG Pendidikan Agama Islam Kecamatan Kaliwates, Jember menggelar Sabta Lomba Keagamaan Tingkat Sekolah Dasar di Masjid Muhammad Cenghuk, Sabtu Siang. Lomba ini bertujuan utama untuk menggali potensi kepada anak usia dini di bidang agama Islam. Seperti inilah kegiatan keagamaan untuk siswa dan siswi sekolah dasar yang digelar oleh Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Kecamatan Kaliwates. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk menggali potensi serta menjaring bakat muda di dunia agama Islam di Jember. Berbagai lomba digelar seperti Lomba Nasyid, MTQ, MHQ, Pildacil, Tartil Quran, Kaligrafi dan juga Lomba Adhan. Setidaknya terdapat puluhan peserta baik perorangan maupun grup dari sejumlah sekolah di Kecamatan Kaliwates mengikuti kegiatan ini. Meski perlombaan tingkat kecamatan, namun tampak antusiasme dan keseriusan peserta dalam acara tersebut. Apalagi dalam dua tahun terakhir, acara serupa dilarang imbas pandemi COVID-19. Tak hanya menampilkan kemampuan terbaik, peserta juga memakai kostum yang sangat baik untuk menunjang performa dan perhatian para juri. Ketua KKG PAI Kaliwates, Abdul Hadi berharap, melalui kegiatan ini bisa muncul bibit baru yang nanti dipersiapkan untuk pentas atau pelombaan tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Ini Pak, bisa dijelaskan? Acara pada siang ini dimulai dari tadi pagi, yaitu Sabta Lomba Keagamaan Tingkat SD sekecamatan Kaliwates. Ini tujuannya apa sih Pak acara ini Pak? Tujuan untuk mencari, menggali potensi pada anak-anak kita usia SD, usia SD kelas 1 sampai kelas 5. Harapannya apa Pak? Harapannya untuk mencari bibit-bibit anak-anak kita tentang keagamaan yang ada di Kejambatan Kaliwates. Pemenangan dalam lomba ini akan mendapatkan sertifikat dan juga tropi. Dari Jumper, Yudisa di Jumper 1 TV melaporkan.